Hai guys, semakin berkembangnya zaman, teknologi, dan ilmu pengetahuan, membuat para saintis melakukan berbagai macam eksperimen. Eksperimen tersebut mulai dari penelitian vaksin bagi penyakit-penyakit mematikan, hingga pengkroningan makhluk hidup. Namun ternyata banyak juga eksperimen yang dilakukan terhadap manusia, dengan gaji dan untuk kepentingan pribadi. Apa saja kah itu? Buat kalian yang belum subscribe, ayo dipecet dulu tombol subscribe dan notifikasinya ya. Selamat datang di channel terbaik.com, dan kali ini kita akan membahas tentang 6 eksperimen mengerikan terhadap umat manusia. Eksperimen gila ini dilakukan terhadap 22 anak yatim piatu di Davenport, Iowa tahun 1939. Penelitian yang dilakukan oleh Wendell Johnson ini membagi dua kelompok anak. Kelompok pertama diberikan sugesti positif dan pujian, sementara kelompok kedua diberikan sugesti negatif dengan kata-kata kasar dan cacimaki yang merendahkan harga diri. Banyak orang khawatir efek psikologis terhadap anak-anak dari kelompok kedua memahayakan jiwa mereka. Beberapa ditahan karena masalah pidato yang keras selama hidup mereka. Orang-orang berpendapat apa yang dilakukan Johnson saat itu akan mencetuskan eksperimen terhadap manusia yang dilakukan Nazi selama Perang Dunia II. Project 4.1 Project 4.1 dirancang untuk tujuan eksperimen medis yang dilakukan dalam upaya melihat efek radioaktif di Marshall Island, Amerika Serikat. Percobaan dilakukan sejak 1 Maret 1954 dan berlangsung selama beberapa dekade. Selama dekade pertama setelah percobaan, efeknya ternyata sungguh menyeramkan guys. Banyak terjadi keguguran dan bayi yang meninggal. Efek lainnya adalah kesulitan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak, tetapi tidak ada pola yang jelas tentang hal ini. Anak-anak banyak yang menderita kanker tiroid akibat terpapar radioaktif dan sepertiganya terpapar neoplasma yang sedang dikembangkan pada tahun 1974. Project M-KULTRA Project M-KULTRA adalah kode nama untuk penelitian pengendalian pikiran atau mind control yang dilakukan oleh CIA. Penelitian ini dilakukan selama periode tahun 1950 hingga akhir tahun 1960 oleh The Office of Science Intelligence. Berbagai narkoba dan obat-obatan digunakan untuk memanipulasi pikiran serta mental manusia, termasuk penggunaan LSD atau Listergic Acid Diatlamid pada anggota CIA, tentara, dokter, pekerja seks komersial, dan orang dengan gangguan mental. Jangan salah, perekrutan subjek untuk penelitian ini juga ilegal. Termasuk bagaimana LSD dan obat-obatan terlarang lainnya dicoba pada subjek penelitian tanpa sepengetahuan mereka. The Tuskegee Civilist Study Eksperimen kejam ini dilakukan terhadap beberapa orang kulit hitam di Tuskegee, Alabama tahun 1932 hingga 1972. Subjek penelitian yang sebagian besar adalah orang Afrika. Amerika ini hanya diberitahu bahwa mereka memiliki darah yang kotor dan harus diobati. Pada tahun 1932, saat studi pertama kali dilakukan, pengobatan penderitaan civilis sangatlah berbahaya dan beracun dengan efek yang masih dipertanyakan. Pada kelompok pasien yang lain, mereka dibohongi dengan mengatakan bahwa mereka telah diobati. Nyatanya, hanyalah efek sugesti semata dan semakin memperparah penyakitnya. Di akhir eksperimen ini, ratusan orang meninggal, puluhan anak dan istri korban tertuar penyakit civilis yang berbahaya. Hanya 74 orang yang berhasil bertahan hidup. Unit 731 Jepang juga melakukan eksperimen gila terhadap manusia lewat penelitian yang dinamakan Unit 731. Penelitian ini dilakukan selama tahun 1937 hingga 1945. Di bawah komando Komandan Shiro Isi, Unit 731 melakukan serangkaian eksperimen tak berperih kemanusiaan. Mengugurkan janir, mengambutasi tulang rusuk tahanan dan dipasang ke anggota tubuh lainnya. Membukukan sebagian organ tubuh tahanan hingga percobaan yang menggunakan granat terhadap tubuh manusia. Tak hanya itu, eksperimen medis pun dilakukan dengan mengerikan. Misalnya, menyuntikkan bibit penyakit ke tubuh manusia, disamarkan sebagai vaksin. Tujuannya adalah untuk meneliti dampaknya terhadap manusia. Belum lagi, tahanan laki-laki dan perempuan diinjeksi bibit penyakit civilis dan ditularkan gonorrhea melalui tindak pemerkosaan. Mendengarnya saja, bulu kuduk sudah merinding ngeri. Eksperimen Nazi Eksperimen Nazi terhadap manusia dianggap sebagai yang paling kejam dan paling masif. Lebih dari 1.500 orang dijadikan bahan percobaan yang mengerikan, terutama untuk eksperimen medis. Dr. Joseph mengilih melakukan percobaan terhadap ribuan orang kembar untuk diteliti secara kinetis. Mereka disuntikkan berbagai bahan kimia ke bagian tubuhnya. Bahkan mereka benar-benar dijahit dengan harapan bisa menciptakan kembar siap. Di tahun 1942, subjek penelitian dimasukkan ke tolam tangki berisi air es selama 3 jam. Penelitian serupa dilakukan dengan menguruh tahanan di dalam ruangan semacam kulkas dengan temperatur rendah. Penelitian ini bermaksud mencari cara untuk menghangatkan kembali tubuh manusia. Nyatanya justru banyak yang meninggal karenanya. Nah itu tadi liputan 6 eksperimen mengerikan terhadap umat manusia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.